Han-anak, selamat pagi. Kita akan belajar tentang kewajiban mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan sehari-hari. Coba amati gambar ini. Nah, ini seorang tentara ya. Tentara nasional Indonesia sedang membersihkan selokan. Luar biasa ya. Nah, apakah kebersihan itu hanya tanggung jawab TNI? Tidak tentunya. Nah, ini juga ada temanmu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, temanmu juga bekerja bakti di sekolah. Nah, ini ada pohon yang tumbang. Orangga juga melakukan kerja bakti. Semua yang telah dilakukan itu adalah untuk mengisi kemerdekaan. Jadi, itu merupakan kewajiban kita. Nah, apa yang akan terjadi jika kewajiban itu tidak kita laksanakan? Tentunya, lingkungan hidup akan menjadi rusak dan tercewan. Bahkan terjadi banjir. Sikap yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban adalah peduli dan memiliki rasa tanggung jawab. Sehingga kalian bisa melihat. Dengan peduli dan tanggung jawab, maka lingkungan kita, nah coba lihat gambar tersebut, akan menjadi asri. Tiga contoh kewajiban masyarakat dalam mengisi kemerdekaan adalah Satu, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon. Dan yang ketiga adalah membersihkan selokan. Jadi, kita harus mengisi kemerdekaan dengan perilaku positif. Mengapa? Ya, supaya persatuan seluruh rakyat Indonesia terjaga. Menjaga kebersihan rumah merupakan tanggung jawab seluruh warga rumah. Kemudian, apabila kamu melihat temanmu membuang sampah sembarangan, maka sikapmu bagaimana? Tentunya, kamu harus menegur agar temanmu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, manfaat ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan adalah Ya, tentunya untuk menjaga kebersamaan dan persatuan dalam memelihara lingkungan kita. Demikian anak-anak ya. Seperti yang terlihat dalam gambar, lingkungan sekolah kita terlihat rapi, asri, dan bersih. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN berikutnya. Salam siang.